Pesona Batu Piramida dan Pasir Putih di Pantai Kiri Wai Mondulambi, Sumba Timur. Pantai Kiri Wai menunjukkan pesona bebatuan bebentuk piramida seperti bangunan piramida di Mesir bikin Anda baper. Batu berbentuk piramida itu bukan karena dibangun oleh tangan manusia, tapi benar-benar alami yang Tuhan lukiskan untuk ciptaannya di Sumba Timur dan khususnya bagi warga Mondulambi dan sekitarnya. Batuan piramida tersebut berjumlah 4 buah dengan 3 berjejer menjorok ke laut dan satunya berpisah dan letaknya agak ke barat dari pantai itu dengan jarak sekitar 3 meter saja. Bebatuan piramida di pantai tersebut cukup besar dan tinggi. Ukuran batu piramida dengan lancip ke atas itu bervariasi, begitu juga dengan ketinggian juga bervariasi dari 10 meter hingga mencapai 20 meter. Batu piramida itu letaknya di Pantai Kiri Wai Desa Mondulambi kecamatan lewat Tidahu Kabupaten Sumba Timur. Jika Anda yang punya nyali Anda bisa naik ke atas puncak dari batu piramida itu untuk bisa berfoto atau berselfie dengan keindahan pantai itu. Di batu piramida itu juga sangat cocok bagi Anda yang suka dengan panjat tebing, karena dinding batu itu cukup ekstrim. Warna pada batu piramida itu sangat hitam. Selain keindahan batu piramida, di pantai itu juga memiliki pasir yang putih dan gelombang air laut pada pantai itu juga cukup tinggi dan berlapis-lapis. Gelombang air laut ini sangat cocok untuk bermain ski atau selancar, namun perlu Anda hati-hati. Selain itu, di pantai itu juga ada muara yang cukup panjang membentang sepanjang pantai itu. Karena adanya muara ini, maka oleh orang Mondulambi menyebutnya dengan nama Pantai Kiri Wai. Air pada muara itu juga warnanya cukup biru dan bersih dan cocok untuk tempat pancing. Di pinggir muara ini juga tersedia batu-batu alam yang indah, sehingga cocok untuk tempat duduk memancing. Di muara ini juga tidak ada buaya, jadi dipastikan aman. Jika Anda ingin berwisata ke bagian timur pada pantai itu, Anda juga harus menyeberang dengan perahu untuk melewati muara itu. Untuk sampai di pantai itu, Anda harus melewati jalan sejauh sekitar ratusan lebih kilometer jika dari kota Wai Ngapu. Dari kota Wai Ngapu Anda mengikuti jalur jalan nasional Sumba sampai dilewa dengan jarak tempuh 65 kilometer, tapi di jalan ini Anda aman karena jalannya cukup mulus. Sesampai dilewa Anda belok kiri menuju ibu kota kecamatan lewati dahu di Laikre, di jalan ini Anda juga melewati jalur mulus dengan jarak tempuh sekitar 20 kilometer. Air pada muara itu juga warnanya cukup biru dan bersih dan cocok untuk tempat pancing. Di pinggir muara ini juga tersedia batu-batu alam yang indah, sehingga cocok untuk tempat duduk memancing. Di muara ini juga tidak ada buaya, jadi dipastikan aman. Anda juga disarankan untuk membawa bekal secukupnya karena di pantai ini masih cukup alami, belum terjama apapun, sehingga belum ada warung makan apalagi restoran. Di pantai ini juga tidak ada tempat penginapan seperti homestay, villa apalagi hotel. Jika Anda ingin menginap Anda disarankan nginap di rumah warga di Mondulambi. Jika Anda ingin menginap Anda,